Grand Final Piala Pertiwi Jatim 2024 yang dihelat di Stadion Semeru Lumajang, Rabu Sore. Mempertemukan kedua tim kuat antara Grecia FC Gresik dengan Persiko Babatu. Grecia FC Gresik yang menggunakan jersey biru tua, sukses menaklukkan perlawanan sengit yang diperlihatkan oleh kesebelasan tim Persiko Babatu. Sejak peluit babak pertama ditiup, Grecia FC tampil menekan. Tiga buah kendangan sudut yang dilakukan pada babak pertama hampir menjadi gol. Namun, pemain belakang Persiko Babatu berhasil membendung serangan demi serangan. Malahan, Grecia FC kecolongan pada menit 15 lewat lesakan pemain bernomor punggung 10 Persiko Babatu, Nathaniela Metrikayana Putri yang masuk di sudut kanan penjaga gawang Grecia FC, melalui serangka yang serangan balik yang cepat. Meski tampil dominan setelah tertinggal 1-0, Grecia FC belum mampu menyamakan kedudukan hingga peluit babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Persiko Babatu mencoba bermain secara bertahan dan mengandalkan serangan balik. Sebaliknya, Grecia FC Gresik menguasai permainan sejak peluit babak kedua ditiup. Grecia FC yang tampil dominan dengan ball possession tinggi, sering mendapatkan set PIEC tendangan bebas. Umpan-umpan lambung yang langsung menuju ke main depan kerap menyelidikan pertahanan Persiko Babatu. Pertahanan solid Persiko Babatu selalu menempatkan garis pertahanan tinggi sehingga pemain depan Grecia FC Gresik kerap terjebak offside saat tendangan bebas. Namun, Grecia FC Gresik akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui umpan terobosan pemain dari sisi kanan. Umpan terobosan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pemain bernomor tinggi 7 Grecia FC Gresik, mainan Rizky Avarga yang sukses menendang bola datar kesudut kanan penjaga Gawang Persiko Babu-Tribatu. Kemudian, masuknya pemain pengganti Grecia FC Gresik bernomor tinggi 24, Mutiara Ramadanti memberikan daya kedor serangan. Terbukti, melalui tendangan pojok yang tidak berhasil dihalau pemain belakang sehingga Mutiara melakukan bicik-leki pada bola memanggul yang tidak mampu dibendung kiper Persiko Babu-Tribatu di menit 72. Grecia FC Gresik berhasil membalikan kedudukan 2-1. Skor tidak berubah hingga perlu tanda berakhirnya babak kedua di kekuasi. Kemenangan titis tersebut membawa Grecia FC Gresik sukses meraih gelar juara 1 Piala Partili Jatin 2020. Sepat yang dilaksakan di Kabupaten Rumajang. Liga Pertiwi awal, kompetisi awal bukan turnamen di Jawa Timur ini akan berlanjut. Karena kalau turnamen itu jam terbangnya kurang. Kalau dengan kompetisi maka mereka latihannya yang sudah cukup lama itu bisa tergali potensinya dan ke depan apalagi program nasional kan U17. Untuk seluruh kompetisi nasional ke depan itu akan dipositikan U17 dengan harapan pada usia 21 bisa bersaing di Asia dan Olimpiadi. Nah kita harapkan nanti dari Jawa Timur karena sudah melar kompetisi. Insya Allah di antara ASPROP yang ada.